Dalam Agung Pakungwati, keberadaan keraton kasepuhan tak bisa dipisahkan dengan cikal bakalnya, yakni dalam Agung Pakungwati. Tersebutlah pada tahun 1445 Masehi, berawal dari sebuah pakuon di kebon pesisir, Pangeran Cakrabuana atau sering pula disebut Mbah Kubu, seorang keturunan kerajaan pajajaran yang semula bernama Walang Sungsang, membangun dalam Agung Pakungwati. Kecintaannya yang mendalam terhadap putri sulungnya, telah mendorong Pangeran Cakrabuana untuk memberi nama keraton pertama di Cirebon itu dengan nama Pakungwati. Nama Pakungwati secara etimologi, bahasa Cirebon kuno berarti udang perempuan, sesuatu yang merujuk kepada kekhasan Cirebon dari masa lalu hingga hari ini, yakni udang. Pemberian nama dengan mengaitkan karakteristik hewan telah menjadi kebiasaan di masa kerajaan Masa Lampau. Puing-puing sisa peninggalan dalam Agung Kraton Pakungwati masih dapat kita saksikan hari ini. Sumur Kejayaan, sebuah sumur dengan sumber air yang berlimpah, berbagai manfaat, digunakan orang untuk berwudu, membersihkan tubuh dari segala kotoran, dan manfaat-mangfaat lain yang diyakini masyarakat. Sebuah taman yang kelak mengilhami Pangeran Arya Cakrabuana, dalam membuat Taman Sari Sunyaragi, mengingat kemiripan motif dan bentuknya dengan taman di dalam Agung Pakungwati. Di taman kuno ini, dapat kita jumpai karya-karya seni rupa yang indah, seperti wadasan, yang kelak di kemudian hari, banyak dijumpai pada karya-karya seni rupa seniman cirbon, berupa lupisan kaca, batik, ukiran, dan lain-lain. Taman ini dipersembahkan Pangeran Cakrabuana kepada putri tersayangnya, Nyai Ratu Desi Pakungwati. Dan di taman inilah dahulu pada masa pemerintahan Pangeran Cakrabuana, para pembesar kerajaan memidang, untuk menikmati udara sejuk. Pada tahun 1479 Masihi, Kerajaan Pakungwati diserahkan dari Pangeran Cakrabuana kepada kemenangkannya sendiri, yang sekaligus sebagai menantu, yakni Seh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pada saat yang bersamaan, Dewan Wali Sanga di Jawa, telah mengangkat Sunan Gunung Jati, sebagai pemimpin pengembangan Islam, di seluruh kawasan Jawa Barar, atau Panetep Panatagama Islam Sinarat Sundar. Dengan diangkatnya Seh Syarif Hidayatullah sebagai Sunan Gunung Jati, maka dengan sendirinya, Kerajaan Pakungwati berubah status menjadi kesunanan. Dan Seh Syarif Hidayatullah bergelar Sunan Cirebon, yakni sebagai figur Raja Pinandita, yang artinya, ia sebagai pemimpin pemerintahan, dan sekaligus pemimpin agama. Penerus Sunan Gunung Jati, memikul beban dan tanggung jawab yang amat besar, apabila corak pemerintahan tetap, dipertahankan sebagai kesunanan. Karena itu berarti, sang pemimpin, haruslah mumpuni dalam segala hal, baik dalam bidang kenegaraan, maupun bidang keagamaan. Itulah sebabnya, setelah wafatnya Sunan Gunung Jati pada tahun 1568 Masihi, corak pemerintahan Cirebon berubah, dari kesunanan menjadi kepenembahan. Pada masa kepenembahan inilah, mulai dari penembahan Ratu Pertama, hingga masa pemerintahan penembahan Girilaya, dilakukan hubungan diplomasi dengan Kerajaan Mataram. Diplomasi politik dengan media perkawinan antar dua kerajaan, lambat laun mempengaruhi cara pandang para pemimpin kerajaan, terutama menyangkut corak pemerintahannya. Hal itulah kemudian yang kelak menyebabkan berubahnya pemerintahan kepenembahan, menjadi kesultanan. Pada tahun 1677 Masihi, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman. Keraton Kesepuhan Keraton Pakungwati diperluas menjadi Kesultanan Kesepuhan dan kawasan Pakungwati Lama menjadi Kesultanan Kanoman. Dan masing-masing kemudian melahirkan silsilah Sultan Cepu dan Sultan Anom. Kesultanan Kesepuhan dengan pusat pemerintahannya di Keraton Kesepuhan adalah pengembangan dari Keraton Pakungwati yang dibangun pertama kali oleh Cicit Sunan Gunung Jati, yakni Pangeran Mas Muhammad Arifin pada tahun 1529. Penjelasan ini diperkuat dengan Candra Sangkala atau Tunggal Tata Gunaning Wong. Perjalanan dinamika corak pemerintahan Cirebon memang unik. Keunikannya terjadi dengan rangkaian perubahan corak pemerintahan mulai dari sebuah pakuon, kerajaan, kasunanan, kepanembahan, hingga kesultanan. Bentuk pemerintahan kasutanan tetap lestari hingga hari ini. Keunikan inilah yang menarik perhatian banyak orang mengingat satu-satunya di Nusantara. Alun-Alun Kesepuhan Alun-Alun ini bernama Sangkala Buwana Sebagai mana tradisi masa lampau, keraton-keraton di tanah Jawa selalu menyertakan pohon beringin yang ditanam di tengah-tengah alun-alun. Ada yang menyebut dengan weringin kurung, namun Kesultanan Kesepuhan memberi nama pohon beringin itu dengan weringin kembar. Makna simboliknya adalah pengayuman raja kepada rakyatnya di samping manfaat yang paling nyata adalah tempat berteduh. Sayangnya, pada tahun 1930, pohon beringin di alun-alun Kesepuhan telah tumbang dan tampaknya Gusti Sultan kurang tertarik untuk menanamnya kembali. Pada masa dahulu, alun-alun keraton Kesepuhan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan apel besar prajurit dan perayaan kerajaan lainnya. Bahkan di tempat ini pula, pada tahun 1503 Masehi, pernah dilaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap C. Siti Jenar atau C. Lemah Abang karena dianggap bersalah oleh Dewan Wali Sama. Masjid Agung Sang Cipta Rasa Masjid satu rangkaian dengan alun-alun Di sebelah baratnya terdapat Masjid Agung Sang Cipta Rasa Masjid besar, Kasunanan ini dibangun pada tahun 1500 Masehi atas prakarsa Seh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Fakta tahun ini didapat dari Chandra Sangkala Mungar Mangil, Menguk, Jembling, Kateling Asu Pimpinan proyek pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah Sunan Kalijaga Seorang wali yang terkenal memiliki cita rasa seni tinggi 500 orang pekerja dari Cirebon, Demak, dan Majapahit juga berjasa dalam menyelesaikan pekerjaan luhur dan besar ini Dan tentu saja seorang arsitek kenamaan mantan arsitek raton Majapahit bernama Raden Sepad Bentuk bangunan masjid ini adalah joglo beratap tumpang dengan hiasan momolo di puncaknya akan tetapi pada masa pemerintahan penembahan ratu pertama momolo tersebut tersambar petir dan kemudian diganti dengan bentuk atap limasan bentuk terakhir inilah yang tetap bertahan hingga hari ini Beberapa keistimewaan Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah pelaksanaan ajan Pitu 7 orang muazzin yang secara kur mengumandangkan ajan bersamaan dengan intonasinya yang khas Ajan Pitu biasa dilaksanakan pada pelaksanaan Salat Jumat Alhamdulillah 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 Hutbah Jumat disampaikan hotib dengan menggunakan bahasa Arab Benu tradisi sejak jaman sunan gunung jati ini tetap dipertahankan hingga hari ini pintu masuk ke bagian dalam masjid di samping pintu utama terdapat pintu-pintu pendek berketinggian kurang lebih 1 meter. Makna simbolik dari pintu-pintu pendek ini adalah kerendahan hati, sopan santun, dan etika penghormatan terhadap orang lain. Siapapun yang hendak memasuki pintu tersebut harus membungkuk, mengingat ketinggiannya yang rendah itu. Sebuah kolam kecil dengan kedalaman semata kaki terdapat tepat di depan pintu masuk utama. Kolam ini tampaknya berfungsi sebagai pembersih kaki sebelum memasuki ruang utama masjid. Bagian atap masjid ditopang oleh Sakarolas, 12 pilar kayu jati berukuran besar. Salah satu pilar diyakini oleh masyarakat terbuat dari tatal kayu, serpihan kayu jati yang oleh kemampuan mumpuni Sunan Kalijaga direkatkan menjadi sebuah pilar yang kokoh. Bentuk-bentuk ornamen berupa ukiran kayu dan relif batu banyak terdapat di sekujur bangunan masjid. Motif-motifnya perpaduan antara budaya Hindu, Islam, dan Jawa. Pada tempat pengimaman atau tempat imam masjid memimpin shalat berjamaah banyak dihiasi relif khas jaman Hindu. Pada bagian atas terdapat, stilisasi kala ataupun raksasa dari tempat pengimaman inilah masyarakat meyakini bahwa arah kiblatnya simetris dengan arah kiblat Masjidil Haram di Mekah. Terima kasih. Terima kasih.